Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Taufan di Global 1 Channel oke teman-teman, hari ini saya akan mereview sebuah televisi LED Smart dari SAP tipenya adalah 32SA4500i jadi ini keluaran dari SAP Smart TV ya, bukan Android TV disini akan saya jelaskan perbedaan antara Android TV dan Smart TV Android TV biasanya ada Play Store dan juga ada penyimpanan internal ya kemudian ada RAM nya juga berbeda dengan Smart TV kalau Smart TV itu aplikasinya tidak bisa ditambah jadi cuma ada bawaan dari televisinya sendiri jadi disini SAP ini sudah dibekali dengan Youtube kemudian ada browsernya juga dan disini juga kelebihannya bisa mirroring ya dan untuk yang ini itu sudah digital TV jadi digital TV ini kita bisa menangkap siaran digital tanpa menggunakan parabola disini contohnya di kota Malang ini kita bisa nangkap siaran Trans 7 ya padahal kalau Trans 7 kan harus pakai parabola karena pakai antena biasa nggak bisa tapi dengan televisi digital dan juga bisa kita bisa nangkap siaran trans 7 ini kita bisa nangkap siaran digital dan juga bisa nangkap siaran digital tanpa menggunakan parabola jadi dengan antena biasa pun juga bisa dan dia bisa YouTube menggunakan Wifi ataupun kabel LAN langsung ya jadi kalau teman-teman tidak menggunakan kabel LAN ya bisa pakai tethering HP ya jadi bisa kita menggunakan YouTube disini jadi kelebihan lainnya dari TV ini ya dia bisa mirroring kemudian jadi tampilan dari HP ini bisa ke TV dan tampilan dari YouTube ya ini ini aplikasi dari YouTube ya jadi kita bisa memutar YouTube dari HP kemudian diputar disini ya seperti itu guys jadi nanti akan saya praktekan langsung ini teman-teman ini adalah dosbook dari TV Smart LC32SA450T jadi ini kode 32 adalah ukuran diagonal dari TV yaitu 32 in dan ini sudah menggunakan LED ya kemudian fiturnya kita bisa lihat disini itu ada screen mirroring ya atau menghubungkan layar ke layar HP ke televisi kemudian sudah ada browser dan ada 7 perlindungan ya disini misalkan dari ada garansi dari petir kemudian dari barang jatuh kemudian dari kerusakan lainnya ada nanti di buku garansi kalau kalian semuanya beli baru ya kemudian ini adalah teknologi dari Jepang jadi produk dari Jepang dan untuk speakernya sendiri sudah menggunakan Dolby ya jadi suaranya benar-benar bagus ya jadi juga ada echo nya ini untuk suaranya sudah menggunakan echo kemudian sudah ada HDMI bisa YouTube di VB atau digital di VB T2 ya atau sudah bisa nangkap siaran digital kemudian ini saya jelaskan tadi sudah Dolby ya guys untuk penampilannya sendiri seperti ini jadi disini adalah silver ya untuk kakinya kaki ayam ya bentuk silver dan ada grill sedikit disini lalu kemudian speakernya ada di bawah sini ya speakernya di bawah sini dan ini adalah lampu untuk indikator remote nya jadi teman-teman disini kita akan beralih ke samping nah ini ada input dari televisi ke anten biasa jadi meskipun disini kita ada anten biasa kita sudah bisa menangkap siaran seperti digital seperti yang ada di kota Malang ini misalkan Trans7, TransTV kemudian ada slot USB untuk hard disk ataupun flash disk kemudian ini ada AV out buat menghubungkan televisi ke speaker eksternal ya jadi menggunakan jack 3,5mm dan ada port HDMI nya ada 2 disini ada tombol power dan untuk ini, ini menghubungkan televisi ke jaringan kabel atau LAN dan ini adalah slot AV in disini kita bisa tahu tipe dari televisi ini dan juga tegangannya dan juga watt yang dipakai untuk TV ini yaitu 47 watt jadi lumayan kecil ya untuk buatnya jadi hemat listrik oke teman-teman saya akan mencoba fitur dari TV ini yaitu YouTube dan mirroring seperti apakah gambarnya dan bagi teman-teman yang berminat untuk TV ini saya jual bekas ya dengan harga 2 juta rupiah saja kalau teman-teman beli baru itu harganya 2 juta 400 ribu rupiah dan tentu saja ini kondisinya masih bagus walaupun bekas ini masih belum pernah diservis ya teman-teman masih bagus dan nanti ada saya tuliskan di deskripsi WA dan juga alamat tuku saya ya jadi bagi teman-teman yang minat untuk di luar kota Malang bisa kirim menggunakan JNI Trucking dan di kota Malang sendiri free on care oke kita coba fitur mirroringnya dulu atau kita pakai YouTube dulu ya lumayan tajam ya teman-teman ini saya menggunakan kabel ya oke teman-teman nah disini kalau kita menggunakan jaringan wifi yang sama ini ada fitur langsung dari YouTube yang terbaru ya jadi disini ada gambar TV ini ya jadi kalau TV kita sudah Smart TV atau Android TV ini kita bisa menggunakan fitur ini guys kita pencet ya seperti ini nah jadi kita transmisikan ke TV LC32 ini ya jadi ada tulisannya kita disini login atau tidak kita tidak usah dulu nah jadi disini kita klik mainkan nah jadi disini dia tidak berputar di HP kita ya tapi dia berputarnya disana jadi bisa lebih menghemat baterai dari HP nah jadi disini ada keterangannya diputar di LC jadi disini adalah fitur dari YouTube sudah lama sih sebenarnya tapi banyak yang belum tahu ya nah contohnya kita mutar video yang lain ya kita bisa jadi bisa kita leluasa untuk ngetik di HP ya pencarian kita tidak usah ngetik di apa di remote jadi terlalu ribet kalau kita ngetik pencarian disini ya di remote kan terlalu ribet tapi kalau di HP kan enak ya kita mau browsing video apa jadi nanti diputarnya disitu dan disini tidak menghabiskan daya dari baterai HP handphone sendiri oke sekarang kita beralih ke fitur yang lainnya yaitu mirroring screen atau memunculkan tampilan dari HP ke televisi jadi kita ke tombol menu dulu kita ke tombol menu atau kita return dulu kita taxi dulu kita pencet tombol keluar nah di HP ini kita cari mirroring case ya kalau ada di kalau tidak ada kalian punya aplikasi mirroring case bisa download dulu di playstore jadi aplikasinya gambarnya seperti ini kalau tidak ada di HP nya ya download di playstore kita klik seperti ini dan kita connect kan kita di connect seperti ini guys nah di pojok sini aktifkan layar near kabel dan cari yang ada keterangan TV ya atau menyambungkan ke TV nah di TV nya sendiri itu kita pilih yang screen mirroring ya kemudian nah di HP sudah muncul kita klik seperti ini menyambung nah disitu ada pin yang ada di TV itu kita masukkan ke HP ini guys kita klik disini oke ini sudah bisa dipakai nah begitu guys cara untuk mengaktifkan fitur screen mirroring dari TV dari TV ke HP ya untuk TV nya tipe LC32S A45001 jadi lumayan enak disini kalau kita mau ya main game ataupun nonton video juga bisa ya seperti itu oke sekian dulu review dari saya jika ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar jangan lupa like subscribe dan di share bagi teman-teman yang berminat ya traksi ini saya jual dengan harga 2 juta nanti bisa dihubungi melalui deskripsi yang saya tulis di bawah video ini guys oke sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati